salam guys kali ini saya membawa satu video berkenaan dengan pekelahan kuala kami di kuasaan kebun sawit di sungai Merute tinjal Oke guys sebelum meneruskan tontonan Anda pada video ini mungkin anda boleh pertimbangkan untuk subscribe channel saya ini retro channel bagi menunjukkan sokongan anda kepada channel ini saya ucapkan terima kasih kepada sokongan kawan-kawan semua baru bekas babi itu malam tadi kali dia datang mau cari barang makanan dia bekas babi hutan semua keliling sepok sawitnya udah mau itu tidak sampai sudah dulu senang dia naik nih rendah dia sudah tinggi dimana tapi sini babi dia itu pandai ini babi tidak dapat kena jerat nih bangset itu pasang jerat dekat hutan dan atau tidak mau kena dia setan kami sekolah merayau-rayau di dalam kebun sawit ini dan bermandi manda di kuasa sungai kecil yang menyusuri kebun sawit ini sampai mandi kami pun mencari tekuyong kami sebut disini Sarawak tapi sebenarnya itu adalah siput sedut sungai ya dan kami juga ada memasang bukat tapi saya akan membawa video itu dalam episode yang akan datang anak saya yang kecil itu sanggup bergembira dia dibawa mandi sampai sejuk dia nah ini kira swimming pool itu dia nih setiapnya kaki dapat tinjak itu tanah so dia berani lah jalan-jalan sebenarnya di dasal sungai ini ataupun sungai kecil ini banyak tahan-tahan kayu itu yang menyebabkan kita jalan perlahan-lahan takut kayu yang kajam nanti luka pada kaki dan ini kaki ayam semua tidak ada pasang kasut di sebelah ulu sungai ini baru dia ada batu dia macam batu kekurangan seperti sini adalah tanah pasang kasut di dasarnya itu yang ada siput dalam disitu ada tanah seperti yang saya katakan tadi kami ini adalah sambil kami mandi kami pun melabak-labak di kuasa dasar sungai ini untuk mencari siput sedut itu dan juga di dalam tanah itu ada juga itu saya pun tak tahu apa nama dia dalam bahasa Malaysia ya tapi dalam waktu itu disebut masyal lah dia macam masyal lah so di sini ada masyal itu masa sungai kecil lah kita sekatakan lah ya masa berlalu diluangkan bersama keluarga macam ini kami merudah hutak itu belokal dalam sawit ini dan kita mandi dalam sungai kecil yang menyusuli di kebun sawit ini pasal lama kita tidak ada masa untuk bercuti disebabkan oleh masalah penyakit pandemik kovik ini saya tengok kebun sawit itu banyak kayu tidak ditebang lah itu mungkin ada kelapangan nanti kita coba uruskan kebun sawit ini lagi lah itu yang saya katakan tadi saya pun terpaksa jalan pelalahan karena di dasar sungai ini sungai kecil ini banyak kayu yang jatuh di dalamnya so kadang tertingjak yang tajam terpaksa juga mengimbangi berat badan takut kaki cedera jadi saya kita macam jalan macam robot lupa dalam sungai itulah memang agak lama juga kami tidak membuat aktiviti riadah macam ini bersama kolka kita kena dibandal memang kita tidak dibenarkan untuk keluar membawa budak-budak so hanya apabila kita berpeluang dibenarkan balik kampung secara berkuala macam ini barulah tepat kita membuat aktiviti kolka di dalam hutan pasal kita memang tidak berjumpa dengan orang jadi memang confident lah kita bawa budak-budak keluar bermain di dalam sungai berjalan dalam hutan karena so sekurang-kurangnya stres ini perasaan adek kurung beska dalam bilik di mandala tepat kita lepaskan di sini kita boleh menimati keindahan dalam sungai ini kami membuat aktiviti menghalau ikan seperti yang saya kata tadi nanti saya akan upload satu video yang berkenan dengan kami memasak pukat dan sebagainya tapi ini sebagian daripada aktiviti itu kami kasih halau ikan supaya dia lari dan dia terkena pukat yang dipasang di sebelah ilil sungai ini lah jadi sambil kami mandi-mandi kami menghalau ikan juga jadi dapat juga 2 in 1 lah kira aktiviti ini kami enjoy-enjoy mandi dalam sungai ini karena dia tidak juga kata jernih tapi dia nampak bersih lah memang confident lah tengok anak ini saya punya budak ini sejuk dia sudah kalau dia dia first time kami bawa dia ini usah dulu dia kecil susah kami bawa sudah dia ada 4 tahun lebih dia ada pandai jalan sendiri jadi kami bawa dia enjoy mandi sungai kecil sampai sejuk dia itu walaupun dia sejuk dia masih mau lagi yang ini ada batu kerangan lah di bawah senang sedikit jalan yang ini kita halau halau itu ikan kecil lah ikan sungai kecil supaya dia lari dan terperangkap dalam tukat yang kita pasang di sebelah hilil sungai ini sebelah dulu saya tidak pasang tapi pasal ladang di sebelah sungai ini baru ditebang so banyak kayu yang jatuh dalam sungai so tak dapat pasang sebelah dulu lah oke guys jika kawan-kawan berkenan melihat video ini meminta sokongan untuk subscribe channel saya petro channel bagi membeli sokongan pada channel saya inilah saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang sudi menyukung channel saya ini tidak sedar lah kawan-kawan sepetang ini kami mengambil masa antara 3 ke 4 jam habis disini untuk meredah buka saya kata tadi dalam kebun sawit ini dan mandi manda di dalam sungai yang menyusuli kebun sawit ini dan semua agak sejuk dan kelitihan dan kami balik rumah dalam sekitar jam 4 petang sangat menyeronokkan terutamanya bagi kanak-kanak yang baru dibawa masuk ke dalam hutan dan blokal ini oke kawan-kawan sekian saja video saya kali ini semoga kawan-kawan dan enjoy menonton video ini sekian terima kasih